Pendekar Super SAKTI, Jilib 17 ketika bangsa Mongol menyerbu Tiongkok, negara ini pun sedang dalam keadaan kacau dan rusak oleh perang saudara sehingga menjadi lemah dan mudah saja ditaklukan dan dijajah bangsa Mongol. Setelah seluruh negeri dijajah bangsa Mongol, barulah rakyat bersatu padu dan tentu saja rakyat yang luar biasa besar jumlahnya itu tidak sukar merobohkan kekuasaan Mongol dan mengusir penjajah ini. Akan tetapi, begitu penjajah Mongol terusir, timbul kembali perang saudara yang tak kunjung henti, susul menyusul yang lemahkan negara itu sendiri. Karena perang saudara inilah maka kekuasaan Manchu mulai menyelundup memasuki Tiongkok. Dengan dukungan para oknum penjilap yang tidak segan-segan menjual negara dan bangsa demi sekelumit kesenangan duniawi bagi diri pribadi, cepat sekali bangsa Manchu menguasai Tiongkok. Cerita ini dimulai pada tahun 1645 di mana tentara Manchu menyerbu ke selatan dan sekarang, 8 tahun kemudian, hampir seluruh Tiongkok dikuasai bala tentara Manchu yang mempunyai kaisar baru, yaitu kaisar Kang HSI, kaisar keempat dari kerajaan Cheng Tiao atau kerajaan bangsa itu. Di bawah pimpinan kaisar Kang HSI inilah diadakan pembersihan secara besar-besaran terhadap para pejuang yang mempertahankan tanah air menentang penjajah Manchu. Para pejuang melakukan perlawanan mati-matian dan sebagai pusat perjuangan, atau sebagai pucuk pimpinan gerakan para pejuang ini bersumber di sejuan di mana Bu Semki menjadi raja muda yang tak pernah mau tunduk terhadap penjajah Manchu. Seperti lajim dalam jaman perang seperti itu, golongan-golongan terpecah dua, juga golongan kaum Kang O. Banyak di antara mereka yang terjun ke dalam perjuangan menentang kekuasaan Manchu, akan tetapi tidak sedikit pula yang mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kedudukan, kemuliaan dan kemewahan secara mudah, yaitu menjadi pembantu pemerintah Manchu dan menentang bangsa sendiri yang oleh pihak mereka disebut pengacau dan pemerontak. Tanpa disadari oleh manusia sendiri, kehidupan manusia semenjak masih kanak-kanak dan mulai memiliki pengertian tentang perbedaan, tentang baik-buruk, senang-susah, rugi-untung, enak-tidak-enak, sepenuhnya dicengkeram dan dikuasai oleh nafsu-nafsu mementingkan diri pribadi, nafsu mencari kesenangan duniawi bagi diri pribadi. Namun, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat kebajikan, maka terjadilah perang di dalam hati nurani manusia sendiri. Satu pihak merupakan dorongan nafsu yang mendorong manusia memperebutkan kesenangan bagi diri pribadi, di lain pihak merupakan kesadaran manusiawi yang mencegah manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka lahirlah perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya merupakan hamba nafsu namun yang berkedok kebenaran. Perbuatan yang dilakukan demi dorongan nafsu mementingkan diri pribadi terhibur oleh anggapan bahwa perbuatan itu demi kebenaran. Otak dan akal manusia tidak kekurangan bahan untuk mencari kebenaran yang menopengi perbuatan menghamba nafsu ini. Ada saja alasan, yang diperaya pula oleh diri sendiri, bahwa perbuatan ini adalah benar dan demi kebenaran. Dengan demikian, setiap perbuatan di dunia ini selalu dianggap benar oleh si pembuat sendiri, dan terciptalah pertempuran-pertempuran dalam memperebutkan kebenaran. Benarnya sendiri-sendiri. Benarnya masing-masing. Benar bagi diri sendiri yang belum tentu benar bagi pihak lain. Dan terciptalah kebenaran nafsu, yaitu bahwa apa saja yang mendatangkan enak, senang dan untung bagi aku, maka itu adalah benar. Negara adalah wadah sekumpulan manusia yang dipimpin deh manusia pula, oleh karena itu, kebenaran nafsu itu pun dianudnya. Bangsa mancu yang menjajah itu pun menganggap mereka benar. Mudah saja. Negara Tiongkok kacau balau, perang saudara tiada hentinya, rakyat hidup sengsara, ditindas oleh raja-raja muda dan oleh mereka yang berkuasa, terjadi hukum rimba. Kami, bangsa mancu datang untuk membebaskan rakyat daripada jurang kesengsaraan, kami datang untuk berusaha mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat. Karena itu, serbuan bangsa mancu ke selatan adalah benar pula. Sungguh pun harus diakui bahwa akal budi membuat mereka mencari alasan yang cukup kuat dan memang kenyataannya demikian, namun pada hakikatnya yang bersembunyi di balik semua itu adalah keuntungan. Keuntungan yang didapat dalam penjajahan ini, yang sekaligus membuat bangsa mancu memiliki negara yang amat besar dengan penghasilan yang melimpah-limpah serta harta benda yang amat banyak. Perasaan benar ini bukan dibuat-buat dan memang setulusnya mereka itu merasa dirinya benar. Nafsu-nafsu telah menyelubungi kesadaran batin manusia, seperti mendung-mendung hitam tebal menyelubungi sinar matahari. Kegelapan menyelimuti kesadaran sehingga mereka itu tidak sadar lagi bahwa mereka menjadi permainan dan hamba-hamba nafsu. Banyak sekali orang yang menjadi korban seperti ini, menganggap bahwa apa yang diperjuangkan itu benar dan suci sehinggalah dibelamati-matian. Demikian pula di dalam kerajaan Cheng. Banyak orang-orang gagah yang membela gerakan mancu ini mati-matian karena merasa bahwa apa yang diperjuangkannya itu adalah demi kebenaran. Terutama sekali bagi mereka yang menjadi anggota bangsa mancu, tentu saja menganggap bahwa berjuang membasmi para pemberonta adalah pekerjaan yang semulia-mulianya, pekerjaan orang-orang gagah yang patut dipuji. Banyak sekali tokoh-tokoh Kang Owi yang ternama membantu kerajaan Cheng Tiawi ini karena mereka itu menganggap bahwa bangsa mancu yang gagah perkasa telah berhasil mendatangkan kemakmuran di Tiongkok. Meredakan perang saudara dan mereka ini mempunyai harapan besar bahwa pemerintah baru ini benar-benar akan dapat mengangkat nasib rakyat jelata. Tentu saja ini hanya alasan mereka, karena banyak sekali di antara mereka melihat nasib baik mereka sendiri yang terutama sebagai landasan bantuan mereka. Banyak pula datuk-datuk golongan hitam yang memiliki tingkat kepandayan amat tinggi membantu dan hal ini adalah hasil kecerdikan Pangeran Dorgan yang memegang tampuk pimpinan sebagai pengganti Kaisar Abahai karena putra Kaisar itu masih sangat muda. Pangeran Dorgan memang cerdik sekali. Pandai mengambil hati para orang pandai dan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan biaya besar dalam usaha ini. Di antara tokoh pandai yang terus merupakan pengawal-pengawal pilihan dan yang masih terus membantu setelah Kaisar Kang H.S.I. naik tahta adalah Kang Tau K.W.I. Gakuliat yang merupakan jago yang diajukan oleh Pangeran Ouyang Chin Kok, seorang di antara para Pangeran Bangsa Han yang telah menghambakan diri kepada Kerajaan Mancu. Pada suatu hari, para tokoh yang menjadi pengawal-pengawal istana dan penasihat-penasihat mengenai usaha Kerajaan Mancu membasmi para pemberontak mengadakan pertemuan atas undangan Pangeran Ouyang Chin Kok. Pangeran ini telah banyak jasanya terhadap Kerajaan Mancu, telah terbukti kesetiaannya ketika berkali-kali Pangeran ini dengan pengaruhnya yang besar dan para pembantunya yang pandai menghancurkan golongan pemberontak. Karena kepercayaan yang amat besar ini, Pangeran Dorgan pada beberapa tahun yang lalu menghadiahkan seorang putri Mancu kepada Pangeran Ouyang Chin Kok, bahkan setelah Kaisar Kang H.S.I. menduduki tahta kerajaan, Pangeran Ouyang Chin Kok yang kini telah dianggap keluarga Kaisar telah diangkat menjadi panglima bagian keamanan yang bertugas melakukan operasi pembasmian terhadap para pemberontak. Dan untuk merundingkan tugas inilah maka pada pagi hari ini Ouyang Chin Kok mengundang semua pembantunya dan pembantu para pembesar lain, termasuk pengawal-pengawal Kaisar sendiri ke dalam istananya. Dengan pakaian kebesaran sebagai seorang Pangeran Kerajaan Cheng Tiaw, Pangeran Ouyang Chin Kok duduk di atas sebuah kursi yang terukir indah sekali. Pangeran ini usianya sudah 60 tahun, akan tetapi masih tampak tampan dan ganteng. Tubuhnya tinggi besar mukanya merah, pakaiannya indah rapi dan rambut serta jenggot kumisnya juga terpelihara baik-baik. Di sebelah kirinya duduk seorang wanita mancu yang cantik, bermata tajam melincah, usianya 30 tahun lebih, tubuhnya montok dan menggairahkan. Itulah putri kerajaan mancu, putri selir Pangeran Dorgan yang diberikan sebagai hadiah kepada Ouyang Chin Kok dan kini menjadi selir terkasih pangeran ini. Selir ini paling dikasihi, bukan hanya karena cantik montok dan mudanya, melainkan juga terutama sekali karena selir ini menjadi lambang kekuasaannya, sebagai Pangeran Mantu Kerajaan Mancu. Dan untuk memperlihatkan kedudukannya yang tinggi ini pula lah maka ketika menyambut datangnya tokoh-tokoh berilmu yang membantu kerajaan baru, Ouyang Chin Kok ditemani oleh Seng Selir. Dengan dikipasi kebutan terbuat dari bulu-bulu indah burung diawata, dilayani oleh para pelayan wanita muda-muda dan cantik-cantik, Ouyang Chin Kok dan selirnya itu duduk menanti kunjungan para tokoh berilmu. Berturut-turut mereka datang menghadap dan dipersilakan duduk di ruangan itu yang telah diatur untuk menerima kunjungan mereka. Yang pertama kali muncul adalah putra Seng Pangeran sendiri, Ouyang Seng murid terkasih dari Keng Tau Kwe I Gakliat, seorang pemuda tinggi tegap yang berwajah tampan berpakaian indah, pesolek dan amat tinggi ilmu kepandainya karena dia telah mewarisi Hwe I yang sinci yang gurunya. Bersama pemuda ini datang pula Nirahai yang segera disambut oleh Pangeran Ouyang Chin Kok dengan ramah, karena Nirahai adalah Putri Kaisar sendiri dari selir. Sebagai Putri Kaisar, tentu saja Nirahai amat dihormati. Putri Nirahai segera berangkulan dengan selir Ouyang Chin Kok karena selir manju itu masih terhitung bibinya, sungguhpun bibi yang sudah jauh. Kemudian mereka berdua ini bercakap-cakap dengan asiknya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas membasmi kaum pemberontak, melainkan percakapan antara wanita yang sudah lama tidak bertemu. Pangeran Ouyang Chin Kok dan puteranya lalu sibuk menyambut para tokoh berilmu yang berdatangan. Keng Tau Kwe I Gak Liat datang bersama tiga orang muridnya yang lain, yaitu Hia Chial Mas Unilu yang cantik dan genit, dan kedua kakak beradik Hek Giamong dan Pek Giamong. Ketiga orang murid setan bota ini merupakan tenaga-tenaga yang penting dan berjasa pula karena ilmu kepandayan mereka sudah hamat tinggi. Selain empat orang ini, muncul pula beberapa panglima-panglima yang berpangkat tinggi, diantaranya adalah dua orang perwira manju yang terkenal berjasa dan berpengaruh. Mereka ini adalah orang-orang manju asli. Akan tetapi seperti juga Kaisar, para panglima dan menteri yang berpangkat tinggi, mereka ini pun menggunakan nama Hon, dan berpakaian seperti pembesar-pembesar Hon. Seorang di antara mereka adalah seorang panglima tinggi besar gagah menyeramkan. Jenggotnya yang rapi memenuhi mukanya dari rambut terus melalui pipi bersambung ke dagu. Panglima ini bernama Giam Chu, nama baru. Ada pun panglima kedua juga memakai si Giam, namanya Kokma Giam Chu adalah panglima golok besar, sedangkan Giam Kokma adalah panglima berkuda bertombak panjang. Keduanya memiliki kepandayan tinggi dalam mengatur barisan, juga memiliki ilmu silat yang lihai. Kemudian muncul pula dua orang tokoh kengau yang namanya mengemparkan, yaitu kakak beradik si Bong. Mereka ini terkenal dengan julukan tikus kuburan, karena dahulu pekerjaan mereka adalah membongkar-bongkar kuburan baru untuk mencuri perhiasan-perhiasan yang dipakai mayat-mayat yang dikubur dan dalam hal membongkar kuburan, juga membongkar rumah, mereka adalah ahli-ahli yang sukar dicari keduanya. Yang tua bernama Bonglek, mukanya kayak tikus, rambutnya panjang riap-riapan, kumisnya jarang seperti kumis tikus, ada pun bongkok asik. Adiknya mempunyai ciri yang aneh pada kepalanya, yaitu bagian ubun-ubun kepalanya ada tonjolan seperti telur besar. Semua tamu dipersilakan duduk, kecuali seorang yang datang paling akhir. Orang itu biarpun dipersilakan duduk, namun tetap berdiri, bahkan berdirinya aneh sekali, yaitu hanya dengan kaki kiri, sedangkan kaki kanannya diangkat menempel pada lutut kiri, persis seperti seekor burung bangau berdiri di tengah sawah. Hebatnya, orang ini pun mempunyai kepala yang bentuknya seperti kepala burung, bukan kepala burung yang indah, melainkan kepala burung yang diberondoli bulunya sehingga kelihatan buruk, lucu dan juga mengerikan. Lehernya panjang kecil, kepalanya kecil lonjong, kedua telinganya memakai anting-anting emas. Matanya agak juling, mulutnya selalu menyeringai, tampak giginya yang panjang-panjang karena bibirnya cupet. Kumisnya meruncing ke depan menyerupai paruh burung, kepalanya botak dan hanya ada beberapa helai rambut saja menambah keburukannya. Tubuhnya kecil kurus, akan tetapi perutnya gendut seperti perut anak menderita cacingan. Akan tetapi tangan kirinya memegang sebuah senjata yang menakutkan orang, bergagang panjang yang lengkung seperti gendawa dan ujungnya dipasangi sabit yang amat tajam. Ia berdiri di sudut seperti seekor burung mengintai katak, matanya yang juling tak berkedip-kedip, mulutnya yang menyeringai tidak bergerak-gerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi arca yang mati. Hanya seorang yang aneh inilah yang agaknya tidak dikenal oleh sebagian besar mereka yang hadir. Yang mengenalnya hanyalah putri nirahai, pangeran Ouyang Cinkok, dan selir pangeran itu. Bahkan Ouyang Kongcu sendiri tidak mengenalnya dan pemuda ini memandang tokoh itu dengan penuh keheranan. Melihat betapa para tamunya, termasuk putranya, memandang ke arah manusia aneh itu dengan pandang macam penuh keheranan dan pertanyaan, Pangeran Ouyang Cinkok tertawa dan memberi isyarat dengan tangan agar para pelayan yang cantik-cantik dan sedang mengeluarkan hidangan dan arak itu mundur. Mereka ini menyelesaikan tugas menghidangkan makanan dan minuman, kemudian mengundurkan diri dari ruangan yang lebar itu. Cui sekalian agaknya belum mengenal tokoh ini, kata pangeran itu sambil memandang kepada manusia berkepala seperti burung itu, padahal semenjak bangsa mancu yang jaya bergerak ke selatan, hasil yang baik dari gerakan itu sebagian mengandalkan kelihayan tokoh ini. Keng Tau Kwe I Gak liat mengerutkan alisnya sambil memandang tokoh itu dengan pandang macam rendahkan. Hatinya tidak senang mendengar betapa majikannya menyanjung-nyanjung nama orang lain. Siapakah adanya tokoh yang jasanya lebih besar daripada dia? Maka ia segera berkata sambil tertawa. Bangsa mancu yang jaya adalah bangsa yang besar dan yang sudah ditakdirkan untuk menguasai seluruh dunia, semua itu berkat jasanya rakyat seluruhnya, bukan jasa perorangan. Harap paduka sudi memperkenalkan hamba kepada orang gagah ini. Hahaha, gak lo sicu, apa yang lo sicu ucapkan sungguh tepat. Bukan maksud kami untuk menonjolkan jasa seseorang dan mengurangi jasa lain orang, karena masing-masing memiliki jasanya sendiri-sendiri. Lo suhu ini adalah tokoh berasal dari hitam yang amat terkenal, tetapi karena selalu menyembunyikan diri, tidak mengherankan apabila orangnya tidak dikenal, hanya namanya saja. Mirahai, keponakanku yang manis, tolonglah engkau yang memperkenalkan ciam lo suhu kepada para lo sicu yang hadir. Ucapan terakhir ini ia tujukan kepada Mirahai dengan suara yang halus dan ramah, sehingga dalam kesempatan itu, Pangeran Ouyang Cinkok sekalian memperlihatkan kepada yang hadir bahwa dia adalah sanak dekat kaisar dan berhak menyuruh seorang putri kaisar begitu saja karena, bukankah putri kaisar itu terhitung kekonakan selirnya. Mirahai adalah seorang gadis yang selain memiliki ilmu kepandayan yang tidak lumrah, juga memiliki kecerdikan melebih kebanyakan orang. Melihat sikap cuan rumah, ia tersenyum manis dengan hati penuh maklum. Ia lalu bangkit berdiri, senyum menghias menambah gemilang wajahnya. Gerakan tubuhnya ketika bangkit begitu lemah gemulai seperti seorang penari, sama sekali tidak membayangkan kesaktian seorang ahli silat. Tidaklah terlalu mengherankan apabila Gak Ciam Pua dan saudara-saudara lainnya belum mengenal si burung hantu karena memang dia jarang sekali keluar di dunia ramai. Apa? Sintiau Kwei Ciam Tek Setan Botak Gak liat berseru kaget, juga para panglima dan tokoh-tokoh pengawal yang berada di situ terkejut sambil memandang kakek yang memegang senjata mengerikan itu. Nama ini, terutama sekali julukan Sintiau Kwei, burung Raja Wali Hantu, atau lebih terkenal lagi si burung hantu, terkenal sebagai tokoh dalam dongeng di hitam. Maka begitu kini mereka diperkenalkan dengan tokohnya, biar Gak Liat sendiri memandang dengan sinar matah, tidak percaya. Mirahai mengerti akan pandang mati mereka itu, maka ia tersenyum dan berkata, tentu Cui menghubungkan nama julukan itu dengan burung hantu yang kabarnya dipelihara kaisar hitam di zaman dahulu, bukan? Hendaknya diketahui bahwa memang Ciam Lo Ciam Pua ini adalah seorang tokoh hitam. Cui tentu maklum bahwa hitam menjadi sumbernya orang-orang pandai. Pendekar besar tanpa tanding suling emas sendiri adalah suami seorang ratu hitam, dan pendekar wanita sakti mutiara hitam adalah putri mereka. Di samping keluarga kaisar yang memiliki kesaktian luar biasa itu, banyak pula ponggawa dan panglima hitam yang memiliki ilmu kepandayan hebat-hebat. Sintiau KWI Ciam Tek ini adalah satu-satunya orang yang beruntung mewarisi ilmu kepandayan dan peninggalan Hek Giam Lo, Raja Maut Hitam, yang amat terkenal di jamannya pendekar suling emas 6-7 abad yang lalu. Karena hitam dan mancu bersekutu dan berkeluarga, tentu saja semua tokoh hitam membantu gerakan mancu sekarang ini. Keng Tau KWI Gak Liat dan yang lain-lain mengangguk-angguk. Tentu saja mereka pernah mendengar nama-nama besar yang disebutkan gadis itu. Gak Liat lalu bangkit berdiri dan menjurah ke arah Sintiau KWI Ciam Tek sambil berkata dalam bahasa hitam dengan lancar karena si bota ini paham hampir semua bahasa daerah. Selamat berjumpa, Saudara Ciam Tek. Mudah-mudahan di antara kita akan terdapat kerjasama yang erat. Si burung hantu itu memandang Gak Liat dengan metu julingnya, lalu mengeluarkan suara seperti burung mencicit akan tetapi hanya dapat dimengerti oleh Gak Liat karena hanya suaranya saja yang mencicit, namun sesungguhnya merupakan kata-kata dalam bahasa selatan yang pelodan menggelikan hati para pendengarnya. Sudah lama aku mendengar nama setan botak, kiranya begini saja orangnya setelah berkata demikian, si burung hantu berdiri diam lagi dengan satu kaki, acuh tak acuh. Gak Liat tidak menjadi marah, sudah biasa ia menghadapi sikap dan watak aneh-aneh dari tokoh-tokoh besar, maka ia malah tertawa bergelap dan berkata, Hahaha, lain kali aku ingin sekali merasakan lihainya patukanmu dan cakaranmu, burung hantu. Pangeran Owi yang cinkok tertawa pula. Biarpun dia sendiri bukan termasuk golongan Kang Owi, akan tetapi sudah terlalu banyak pembesar ini mengenal tokoh-tokoh aneh di dunia Kang Owi sehingga ucapan Gak Liat yang seolah-olah menantang itu dianggapnya biasa saja dan tidak mengkhawatirkan. Cui sekalian kami kumpulkan saat ini karena kami hendak membicarakan hal-hal yang amat penting. Berkat bantuan-bantuan Cui sekalian, pemerintah kita dapat memperoleh kemajuan-kemajuan di selatan dan kini, sungguh pun tak dapat dikatakan bahwa pihak pemberontak telah terbasmi semua, namun mereka itu sudah kehilangan kekuatan dan hanya bergerak secara sembunyi-sembunyi dan dalam kelompok kecil atau malah secara perorangan. Yang penting kita harus mencurahkan perhatian kesecuan, karena BUSM KWI merupakan kekuatan terakhir yang merong-gerong kita. Bala tentara kita sudah menghimpit dan mengurung, lambat laun tentu pertahanannya dapat dijebolkan pula. Tugas kita yang terpenting sekarang adalah mencegah agar sisa pemberontak di sini tidak mengadakan hubungan dengan secuan agar kekuatan mereka tetap terpecah-pecah. Usaha yang dilakukan Putri Nirahai dan Putra Kuo yang seng untuk memecah belah persatuan antara Siaulim Pai dan Hoasan Pai, menemui kegagalan. Akan tetapi ada pula untungnya, yaitu timbulnya ganjalan hati antara mereka sehingga tidak memungkinkan mereka itu akan bekerja sama. Pula, kedua partai besar itu pun tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan secara terang-terangan. Akan tetapi, mengapa tidak kita gempur saja secuan sampai hancur? Setelah kita dapat menguasai seluruh daratan, mengapa wilayah sebesar secuan saja tidak dapat segera dikalahkan? Berilah hamba lima laksa prajurit berkuda, akan hamba hancur lumatkan BUSM KWI dan seluruh anak buahnya. Panglima berwok tinggi besar berkata dengan sikap gagah. Betul apa yang dikatakan oleh Giam Ciyangkun, kata bok lek orang pertama dari kakak beradik tikus kuburan. Kabarnya benteng secuan amat kuat, akan tetapi kalau benteng itu dikurung dan hamba berdua dibantu tenaga-tenaga ahli melakukan penyusupan ke dalam dengan menggali terowongan, akan mudah menghancurkan pertahanan mereka. Tidak begitu mudah, bantah putri mirahai. Saya mendengar bahwa di sana banyak terdapat orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Hem, kalau ada jago di pihak musuh, serahkan saja kepada hamba. Hamba sanggup menghadapi lawan yang bagaimana lihat pun setan botak gagliat menyombong sambil tersenyum. Ouyang Cinkok mengangkat kedua tangan ke atas sebagai isyarat agar semua orang yang sedang ribut-ribut mengemukakan pendapat bulat untuk menyerang secuan itu tenang, kemudian sambil tersenyum ia berkata, Tidak dapat kita membawa kehendak sendiri dan bertindak sesuka hati. Setiap gerakan kita harus disesuaikan dengan takdik dari Hong Siang, Kaisar. Dengarlah baik-baik, cuwi sekalian, agar tahu apa yang menjadi siasat negara untuk menghadapi bu Sam Kwei pada saat ini disecuan. Semua orang mendengarkan penuh perhatian, termasuk Nirahai. Biarpun dia ini putri selir Kaisar sendiri, namun tentang urusan politik ia tidak sepaham dengan pangeran yang menjadi penasehat Kaisar ini. Kalau kita ingin berhasil menangkap semua ikan di kolam, Kita harus mengacaukan air dan mengejar ikan-ikan itu dengan membiarkan sebagian tempat itu tetap tenang sehingga semua ikan akan melarikan diri sembunyi di bagian air yang tak terganggu itu. Baru setelah semua ikan berkumpul di tempat kecil itu, kita tutup jalan keluar dan kita sergap di tempat kecil itu sehingga tak ada ikan yang dapat lolos. Demikian pula dengan para pemberontak yang tersebar di empat penjuru. Kita harus kejar-kejar mereka, melakukan operasi-operasi pembersihan dengan teliti sehingga para pemberontak itu kehilangan tempat bersembunyi dan terpaksa mereka akan bersembunyi semua kesecuan. Hal ini lebih mudah bagi kita daripada kalau kita hancurkan secuan sehingga para pemberontak itu melarikan diri tersebar di mana-mana sehingga sukar untuk ditumpas karena daerah Tiongkok luas sekali. Inilah sebab pertama mengapa kita tidak boleh memukul secuan pada sekarang ini. Semua orang yang mendengarkan mengangguk-angguk, kagum akan siasat ini, siasat menggiring ikan-ikan supaya berkumpul di suatu tempat. Ada pun sebab kedua adalah karena Kaisar dengan secara bijaksana memutuskan bahwa rakyat sudah terlalu lama menderita akibat perang, karena itu sementara ini tidak perlu lagi mengadakan perang karena secuan tidak begitu penting artinya bagi kita. Sekarang rakyat perlu ditenangkan hatinya dengan pembangunan-pembangunan, bukan dengan perang baru yang akan membuat rakyat mendapat kesan buruk terhadap pemerintah baru. Tidak perlu dengan kekerasan, cukup dengan diketung dan dimatikan jalan hubungan mereka ke timur, mereka disecuan akan hidup serba kekurangan dan sengsara, akhirnya akan menjadi lemah dan kalah tanpa diserang. Kembali gak kelihat menjadi kagum. Dalam soal takdik perang dan siasat pemerintahan tentu saja dia tidak mengerti apa-apa. Sekarang sebab ketiga yang timbul dari kebijaksanaan Kaisar, terdengar pula suara Ooyang Cinko. Pemerintah baru menghadapi tugas membangun negara dan menciptakan suasana adil makmur bagi rakyat jelata, mendatangkan kehidupan damai dan tenteram sehingga dengan demikian tidak sia-sialah bangsa mancu yang jaya telah mengorbankan banyak nyawa untuk mengusir raja-raja lalim dari bumi Tiongkok. Untuk pekerjaan pembangunan yang amat besar itu, kita amat membutuhkan bantuan tenaga-tenaga orang pandai. Harus diakui bahwa di antara para pemberontak banyak terdapat orang-orang pandai. Sungguh amat sayang kalau mereka itu dibunuh demikian saja. Karena ini pula, bentrokan perang dengan secuhan harus diundurkan agar kita mendapat banyak waktu untuk menarik orang-orang pandai itu agar membantu kita. Untuk keperluan itulah Kaisar menyediakan biaya yang amat besar, kemungkinan-kemungkinan pangkat bagi mereka, dan di samping itu tentu saja mengandalkan kepandaian Cui untuk menundukkan mereka. Makin banyak orang pandai membantu kerajaan Ceng, makin baik. Mengertikah Cui sekarang mengapa kita tidak diperbolehkan menyerbu secuhan secara kasar? Semua orang mengangguk, bahkan dari mulut Sintiau Kwei Ciamtek terdengar suaranya yang pelu memuji, hebat siasat ini. Hidup Kaisar. Biarpun pelu, namun ucapannya itu membangkitkan semangat semua orang dan terdengarlah seruan mereka, hidup Kaisar. Keng Tau Kwei Gakuliat adalah seorang datuk hitam yang tidak bercita-cita untuk negara maupun untuk Kaisar, melainkan untuk diri sendiri. Karena itu, di dalam hatinya mana ada kesetiaan terhadap pemerintah Manchu? Namun dia seorang cerdik dan tidak mau ketinggalan pula ia ikut mengucapkan kata-kata itu. Biarpun kita tidak menyerbu secuan, akan tetapi untuk keperluan menarik orang-orang pandai ke pihak kita dan mencegah mereka berhubungan dengan secuan, maka pekerjaan kita bukanlah ringan. Kita harus dapat menguasai seluruh dunia Kang O, dapat mengetahui keadaannya dan hal ini kami serahkan ke dalam pimpinan keponakanku Putri Nirahai yang sudah Cui Ketawi akan kecerdikannya dan juga akan kepandainya yang tinggi. Kembali si burung hantu mengangguk, lalu berkata pulos, Putri Nirahai mewarisi kepandain Putri Mutiara Hitam, dia hebat. Juga gak kelihat mengangguk berkata, aku sudah mengetahui kelihayan Putri Nirahai. Gadis cantik itu mengelilingkan pandang matanya dan girang bahwa tidak ada yang menentang pengangkatannya sebagai pimpinan. Siapakah yang berani menentang? Selain dalam memiliki ilmu kepandain tinggi, juga amat pandai bersiasat, cerdik dan banyak akal, juga dia adalah Putri Kaisar sendiri. Terima kasih atas kepercayaan Cui kepadaku yang muda. Tentu saja aku tidak dapat bekerja sendiri dan mengandalkan bantuan dari Cui sekalian, baru tugas kita akan dapat berhasil baik. Di dunia Kang Owi ini banyak terdapat tokoh-tokoh besar yang belum membantu kita. Di antara mereka itu adalah Mabin Lomo Siang Kuan Li. Hem, si muka kuda itu sejak dahulu menentang kerajaan Ceng Tiaw kata gak kulihat sambil mengeluarkan suara menghina. Itulah sebabnya mengapa kita harus berdaya upaya agar dia tertarik kepada kita dan suka membantu, gak loh ciampul. Karena kalau dia sudah mau membantu, tentu para muridnya yang kudengar ada banyak sekali yang pandai, akan suka menjadi sekutu kita pula. Kita harus menyelidiki Kehinkok San di pegunungan Taihaung San yang dijadikan pusat perguruannya. Bahkan aku mendengar bahwa si nenek sakti Toat Beng Ciu Siang Li juga berada di sana. Iblis bertina itu berbahaya sekali, akan tetapi agaknya akan lebih mudah dibujuk untuk bekerja sama. Dia tidak sesukar dan sekokoh Mabin Lomo pendiriannya. Biarlah persoalan mereka itu serahkan saja kepadaku, aku akan berusaha mendekati mereka. Putri Nirahai berseri wajahnya dan ia menjurah ke arah gak kulihat. Terima kasih banyak. Bantuan gak loh ciampul dalam hal ini benar-benar amat kami harapkan. Gadis itu lalu mengerutkan keningnya dan berkata, ada sebuah hal lagi yang amat memusinkan dan membutuhkan perhatian. Menurut hasil penyelidikan para matemataku yang kusebar di mana-mana, sekarang aku telah mendapatkan keterangan jelas tentang sebab-sebab kegagalan siasatku mengadu domba antara siau limpai dan keterangan itu amat mengejutkan dengan munculnya seorang tokoh muda yang luar biasa sekali. Hem, siapakah dia dan apa yang telah dia lakukan? Oh yang seng bertanya dengan hati tak senang mendengar betapa gadis yang dicinta dan dipujanya ini agaknya merasa kagum terhadap seorang tokoh muda. Siasatku gagal karena pemuda aneh itu, kata Nirahai. Ketika dua peti berisi jenazah dua orang tokoh siau limpai yang dikawal pekengkiau kiok itu dihadang oleh murid-murid siau limpai yang sudah kuberi kabar secara diam-diam dan menterokan hebat antara murid-murid kedua partai sudah hampir terjadi, tiba-tiba muncul orang muda itu bersama adik perempuannya, kemudian menggagalkan menterokan itu dengan mengalihkan permusuhan kepada dirinya sendiri. Eh, apakah maksudmu, adik Nirahai Ouyang Kongcu bertanya heran. Pemuda itu yang mengira bahwa murid siau limpai hendak merampok, sekali turun tangan membunuh tujuh murid siau limpai. Kemudian, ketika mengetahui kekeliruannya, ia turun tangan pula membunuh murid-murid Hoa San Pai. Ih, hebat sekali gagal lihat berseru. Bagi Datuk Hitam ini, setiap perbuatan kejam amat mengagumkan hatinya, makin kejam makin tinggi dalam penilaiannya. Kemudian pemuda itu bahkan mendatangi pekengkiau kiok, dan di sana dia mengamuk, mengalahkan tokoh-tokoh Hoa San Pai. Luar biasa bongkok asik, si tikus kuburan kecil berseru kaget. Kemudian, tahukah Cui apa yang ia lakukan? Ia pun mendatangi siau limsi dan di sana mengamuk, membunuh dua orang tokoh siau limpe pula, merobohkan banyak yang lain dan dapat keluar lagi dari siau limsi dengan selamat. Sukar dipercaya kini gak kelihat berseru. Kakek ini maklum akan keadaan kuil siau limsi, maklum pula akan lihainya tokoh-tokoh di situ. Sedangkan dia sendiri tentu akan berpikir sepuluh kali sebelum berani menyerbu seorang diri ke siau limsi. Memang sukar dipercaya, akan tetapi para penyelidiku adalah orang-orang yang berpengalaman puluhan tahun dan keterangan mereka selalu boleh dipercaya. Keadaan pemuda itu amat mengherankan. Selain ilmunya yang tinggi luar biasa dan keadaannya yang seperti tidak normal, juga dia mempunyai adik seorang gadis mancu. Ah, kalau begitu dia siya henggak kelihat berseru. Kalau dia sudah berkepandayan begitu aneh dan tinggi sehingga berani mengacau Hoa San Pai dan Siau Lim Pai, tentu dia telah berhasil menemukan Pulau Es. Mendengar ucapan ini, semua tokoh yang berada di situ menjadi terkejut dan tertarik sekali. Disebutnya Pulau Es tentu saja menarik perhatian semua orang karena semenjak bala tentara mancu menguasai daratan Tiongkok, pemerintah baru ini pun selalu berusaha untuk menemukan pulau itu dan mendapatkan pusaka yang berada di sana. Bahkan usaha pencarian ini dipimpin gak kelihat sendiri. Ah, kalau benar-benar dia menjadi pewaris pusaka di Pulau Es, tentu dia memiliki ilmu yang hebat dan orang seperti itu patut kita tarik untuk membantu kita, kata Putri Mirahai. Atau kalau tidak mungkin dia membantu kita, dia akan merupakan lawan yang berbahaya dan perlu dibinasakan. Terutama sekali gadis mancu itu harus diselamatkan dan diselidiki, putri siapakah dia dan mengapa sampai bisa menjadi adik pemuda yang bernama si Yehan itu. Jangan khawatir, hamba akan dapat membujuknya. Setidaknya dia pernah ikut dengan hamba dan dengan bantuan Ouyang Kongcu, hamba tentu akan dapat menyelamatkan pulau putri mancu itu, kata Gakliat. Dia menawarkan diri ini sebetulnya adalah dengan mengandung niat yang lain. Begitu mendengar bahwa Hanhan telah muncul, ia ingin sekali menemui pemuda itu dan kalau perlu hendak memaksa pemuda itu menyerahkan pusaka-pusaka Pulau Es, atau kalau mungkin mengantarkannya ke Pulau Es. Putri Mirahai mengangguk-angguk. Mendengar pelaporan yang kuterima, memang pemuda itu mencurigakan dan lihai sekali, kiranya hanya Gaklociampu saja yang cukup kuat untuk menghadapinya. Baiklah, urusan membujuk tokoh-tokoh di Inkoksan dan mencari pemuda itu kuserahkan kepada Gaklociampu dan Ouyang Tuaku. Aku sendiri mempunyai rencana lain yang boleh cui ketahui. Aku akan pergi ke utara, mendatangi tanah kuburan keluarga Suling Emas. Eh, Mirahai, bukankah itu berbahaya sekali pangeran Ouyang Cinkok berseru kaget? Tanah kuburan keluarga Suling Emas merupakan tempat keramat dari bangsa hitam dan kabarnya tak seorang asing pun boleh memasukinya. Biarpun Putri Nirahai termasuk keturunan hitam, namun belum tentu dia diperbolehkan masuk oleh penjaganya yang kabarnya amat galak dan memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Memang berbahaya, akan tetapi kalau tidak saya sendiri yang mendatangi, siapakah orang lain akan mampu melakukannya? Saya ingin membujuk penjaga kuburan untuk meminjam Suling Emas yang disimpan di situ sebagai pusaka. Dengan Suling Emas peninggalan pendekar sakti Suling Emas, kiranya akan lebih mudah mempengaruhi para tokoh-tokoh Kang Ou untuk membantu kerajaan mancu. Senjata Suling Emas itu amat dihormati di seluruh dunia Kang Ou, dan dengan senjata itu tentu akan dapat dicapai hasil yang lebih besar dalam membujuk tokoh-tokoh Kang Ou. Pangeran Ou Yang Cinkok dan yang lain-lain mengangguk-angguk menyatakan setuju sungguhpun hati mereka merasa ngeri mendengar bahwa puteri jelita itu hendak mengunjungi tempat keramat yang sukar dikunjungi sembarangan orang itu. Setelah membagi-bagi tugas, pertemuan itu dibubarkan. Ou Yang Seng lalu pergi bersama gurunya untuk melakukan tugas mereka yang tidak ringan. Demikian pun yang lain-lain bubaran dan melakukan tugas masing-masing. Pangeran Ou Yang Cinkok sendiri lalu bersiap untuk pergi menghadap Kaisar menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya. Han Han dan Lulu duduk mengasuh di dalam hutan. Melihat kakaknya duduk bersemedi, Lulu juga tidak berani mengganggu, Bahkan ia pun lalu duduk bersila dan siulian untuk memulihkan tenaga dan menekan kekecewaan hatinya karena kehilangan pedang yang terampas di Siaulimpai. Han Han tidak dapat menyatukan panca inderanya. Dia sudah dapat menyalurkan hawa sakti di tubuhnya dan mengobati akibat-akibat dari guncangan pukulan-pukulan yang ia terima di Siaulimpai, Akan tetapi pikirannya bekerja keras. Hatinya terkesan oleh wajangan-wajangan yang didengarnya dari mulut Kianti Ho Siang, supek dari ketua Siaulimpai tadi. Mengenangkan semua wajangan itu, terjadi perang tanding yang hebat dalam pikirannya sendiri. Perasaan menyesal menggumuli perasaannya, menyesal kalau ia kenangkan betapa sepak terjangnya selama ini hanya mendatangkan malapetaka dan keributan belaka. Ia sendiri tidak mengerti mengapa kalau datang perasaan marah akan sesuatu yang dianggapnya jahat dan tidak adil, lalu timbul kemarahan yang tak tertahankan dan seolah-olah ia baru akan merasa puas, terhindar dari himpitan nafsu amarah kalau sudah ia lampiaskan dengan pukulan-pukulan sakti dari kedua tangannya, kalau ia sudah ia menghajar banyak orang dan membunuhi lawannya. Pemuda ini tidak tahu bahwa sesungguhnya terjadi konflik atau pertentangan hebat dalam dirinya. Mula-mula pertentangan ini terjadi karena ia mempelajari dua macam Sinkang yang berlawanan yaitu Inti Sari Hwe Yang Sin Chiang dan Suat Im Sin Chiang. Pertentangan ini mempengaruhi jiwanya, ditambah lagi ketika ia membaca kitab-kitab peninggalan penghuni Pulau Es yang sifatnya bersih dan berbareng. Ia mempelajari kitab-kitab Mabin Lomo dan Siang Mokiam, sepasang pedang iblis, yang bersifat kotor. Terjadilah pertentangan hebat sekali dari aliran bersih ditambah kesadaran wata aslinya yang baik. Berlawanan dengan pelajaran aliran kotor yang ditambah oleh nafsunya, membuat ia kadang-kadang merasa tersiksa sekali. Kini ia mendapat nasihat yang amat aneh dari kakek sakti di Siaw Lim Pai itu. Dia disuruh membuntungi kaki kirinya. Nasihat apakah ini? Betul-betulkah kaki kirinya yang mendatangkan perasaan tersiksa seperti itu? Makin dipikirkan makin bingunglah hatinya. Kebingungan ini makin memuncak kalau ia pikirkan bahwa semua malapetaka yang timbul akibat sepak terjangnya itu sama sekali terjadi bukan karena kesalahannya. Dia memang telah membunuh murid-murid Siaw Lim Pai dan murid-murid Hoa San Pai di hutan dahulu itu, akan tetapi bukankah hal itu terjadi karena salah paham? Bukankah hal itu terjadi bukan karena memang dia bermaksud jahat dan membunuhi mereka? Kemudian kekacauan yang timbul karena perlawanannya menghadapi tokoh-tokoh Hoa San Pai di gedung Pekeng Piawakiok. Dia telah diserang, dituduh yang bukan-bukan, dituduh Nac-Mac-Mancu. Terjadi pertempuran, akan tetapi salahkah dia dalam hal itu? Dan akhirnya peristiwa keributan di Siaw Lim Si. Dia datang dengan iktikat baik, dengan maksud memberi penjelasan kepada para pimpinan Siaw Lim Pai untuk melenyapkan kesalahpahaman. Akan tetapi dia disambut dengan kekerasan, bahkan seolah-olah dipaksa untuk bertanding. Dia hanya memeladiri, karena bukankah itu haknya? Ataukah dia harus membiarkan saja diadit tawan, dipukul, atau dibunuh, juga lulu ditangkap? Karena memeladiri, kembali dia melakukan pukulan-pukulan dan pembunuhan-pembunuhan. Teringat akan ini semua, timbul kemarahannya. Tidak. Dia tidak bersalah. Akan tetapi kalau ia ingat akan nasihat kakek di Siaw Lim Pai itu dan menyesal karena kenyataannya, apapun alasannya, sepak terjangnya menimbulkan keributan dan malapetaka, bahkan pembunuhan. Salah kaki kirinya kah? Tiba-tiba Han-Hon meloncat bangun, tidak kuasa lagi menahan tubuhnya yang digetarkan dua hawa yang bertentangan sebagai akibat perang dalam hatinya. Ia mengeluarkan suara ahahuhuh seperti orang gagu, tubuhnya bergoyang-goyang, kaki tangannya bergerak-gerak seolah-olah ia bertanding melawan dirinya sendiri. Kedua tangannya seperti hendak saling pukul, atau lebih tepat, kalau tangan kiri hendak memukul tubuhnya sendiri penuh penyesalan dan hendak menghukum, tangan kanannya bergerak menangkis dengan keyakinan membela karena dia tidak bersalah. Demikian pula kedua kakinya bergerak menurutkan suara hati yang berlawanan. Entah berapa lamanya Han-Hon berhayal seperti itu. Tubuhnya bergerak-gerak aneh dan kelihatan lucu sekali, padahal ia merasa amat tersiksa baik tubuh maupun matinya. Tiba-tiba Lulu datang mendekatinya, dan melihat keadaan kakaknya ini Lulu segera menyentuh lengan Han-Hon. Akan tetapi gadis ini menjerit karena lengan yang disentuhnya itu mengeluarkan getaran yang membuat tangan yang menyentuhnya seperti lumpuh. Ia meloncat ke belakang dan menjerit. Han-Koko, sadarlah. Selaka, ada orang merampas kantung surat-surat itu. Sebelum gadis itu menjerit, Han-Hon sudah sadar. Sentuhan tangan yang halus dari adiknya itu sudah menyadarkannya dan seolah-olah menariknya kembali ke dunia dari alam hayal yang menakutkan. Ada sesuatu dalam sentuhan dan dalam suara Lulu yang amat mempengaruhi jiwa Han-Hon sehingga kini dia sadar, menghentikan gerakan-gerakan tubuhnya dan memandang adiknya itu. Apa? Apa yang dirampas orang? Karena kau bersemedi tidak sadar-sadar, aku lalu pergi mencari air untuk mandi. Kemudian aku pergi ke sebuah kuil tua tak jauh dari sini, duduk di depan kuil dan mengeluarkan kantung surat-surat dari Pulau Es untuk ku bersihkan. Akan tetapi tiba-tiba kantung itu terbang dari tanganku dan ketika aku meloncat dan membalik, ternyata kantung itu telah dipegang oleh seorang kakek yang menyeramkan. Aku minta kembali, bahkan memukulnya, akan tetapi ia tidak menjawab, dan ketika aku pukul, ia tidak mengelak atau menangkis, bahkan bergoyang pun tidak ketika menerima pukulanku. Aku takut. Merah wajah Hon Han mendengar bahwa kantung surat-surat itu dirampas seorang. Kantung itu ia anggap sebagai barang yang amat berharga berisi surat-surat penghuni Pulau Es yang ia bawa dan akan ia sampaikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Dan kini dirampas seorang. Hem, kenapa aku selalu diganggu orang? Siapakah dia yang merampas kantung kita itu? Mari kita temui dia. Lulu memegang tangan kakaknya dan menarik kakaknya itu, diajak lari menuju ke kuil tua yang hanya setengah li jauhnya dari situ, di pinggir sebuah sungai kecil. Tuh dia masih berdiri depan kuil, koko. Untung dia belum lari kata Lulu menuding ke arah tubuh seorang laki-laki tinggi kurus berambut panjang yang berdiri membelakangi mereka. Hem, kurang ajar, biar ku minta kembali kantung itu. Hon Hon meloncat ke depan kakek itu, memandang dan alis matanya bergerak karena kaget. Mabin Lomo teriaknya ketika mengenal kakek penghuni Inkok San itu. Kakek itu memang Mabin Lomo si iblis muka kuda. Dengan wajah Bengi si iam memandang Hon Hon dan tidak mengucapkan sepatah pun kata, hanya memandang dengan penuh perhatian, manik matanya bergerak-gerak meneliti Hon Hon dari kepala sampai ke kaki. Siang kuan lo ciam kual, harap suka mengembalikan kantung itu kepadaku. Kantung itu hanya berisi surat-surat pribadi yang tidak ada gunanya bagi orang lain, kata Hon Hon penuh ketenangan setelah ia berhasil menekan hatinya yang kaget. Hem, murid apakah hengkau ini tidak menyebut suhu lagi kepadaku? Hon Hon tersenyum pahit. Lupakah lo ciam puah bahwa lo ciam puah hendak membunuh saya di perahu itu dahulu? Sikap lo ciam puah bukan seperti guru yang menyayang murid, bagaimana saya bisa menjadi murid yang menghormat guru? Bekas guru dan murid ini saling memandang dan dalam pertemuan sinar matu itu diam-diam Mabin Lomo menjadi kecut hatinya dan cepat ia mengalihkan pandang matanya. Ia menghendaki sesuatu dari pemuda itu, maka ia lalu berganti siasat, bersikap lunak dan manis. Hon Hon, kau kembalikan dulu kitab-kitabku. Hon Hon teringat akan kitab-kitab Mabin Lomo yang ia bawa ke Pulau Es tanpa ia sengaja, bahkan ia telah mempelajari ilmu dari kitab-kitab itu yang ia gabung dengan ilmu dari kitab-kitab peninggalkan siang mau kiam. Ia tidak merasa mencuri kitab-kitab itu, maka ia memperingatkan. Saya tidak mencuri kitab-kitab lo ciam puah. Kini Lulu teringat akan Mabin Lomo, maka ia berkata, Koko, bukankah dia ini orang jahat yang menangkap kita di perahu dan meninggalkan kita dalam keadaan terikat? Koko, dia jahat, jangan percaya dia. Mabin Lomo tidak memperhatikan gadis mancu yang dibencinya itu, dan berkata lagi kepada Hon Hon, Hon Hon, kitab-kitabku itu tertinggal di perahu, dan melihat betapa engkau berhasil menyelamatkan diri, tentu kitab-kitab itu berada padamu. Akan tetapi tidak apalah, bukankah engkau juga muridku yang berhak mempelajari ilmu dari kitab-kitabku? Sesungguhnya sudah terlalu banyak kesalahan yang kau lakukan terhadapku, Hon Hon. Pertama, engkau bersaudara dengan seorang gadis mancu. Kedua, engkau mengambil kitab-kitabku. Akan tetapi aku mengampunimu semua kesalahan itu, bahkan kantung ini yang hanya berisi surat-surat cinta, ku kembalikan kepadamu. Sambil berkata demikian Mabin Lomo melemparkan kantung ke arah Hon Hon. Pemuda itu menggerakkan tangan menyambut kantung itu dan menyimpannya dalam baju setelah melihat bahwa isinya tidak lenyap. Ia melakukan hal ini seenaknya dan sewajarnya saja, dan Mabin Lomo terkejut. Ketika melemparkan kantung tadi, ia sengaja mengerahkan tenaga untuk menguji. Kalau hanya memiliki ilmu kepandayan tinggi biasa saja, tentu pemuda itu akan roboh menerima lontaran kantung itu, atau setidaknya terhuyung. Akan tetapi pemuda itu menerima seenaknya seolah-olah pelemparan kantung itu tidak disertai pengerahan sinkang yang amat kuat. Padahal, kalau melihat pemuda itu roboh atau terhuyung saja tentu Mabin Lomo sudah menerjang maju untuk menangkapnya, akan tetapi melihat sikap Hon Hon menerima kantung seenaknya itu amat mengejutkan hatinya, maka kakek ini berlaku jerdik sekali dan tidak menyerang. Hon Hon, mengingat akan hubungan lama antara kita, aku tidak akan mengganggumu, hanya akan bertanya kepadamu tentang Pulau Es yang kau tentu telah mendarat di Pulau Es, bukan? Jangan katakan sesuatu kepadanya, koko lulu yang di dalam hatinya masih menaruh dendam kepada kakek yang pernah hendak membunuh mereka itu, cepat berkata mencegah. Akan tetapi tanpa dicegah pun Hon Hon tidak akan bercerita kepada siapa juga tentang Pulau Rahasia itu. Saya tidak dapat bicara apa-apa tentang Pulau itu, lociampul. Jadi engkau telah menemukan Pulau itu? Hon Hon tidak menjawab, hanya menggeleng kepala tanda bahwa ia tidak mau bicara tentang itu. Hon Hon, ingatlah. Aku hanya ingin engkau menceritakan tentang Pulau Es kalau aku menggunakan kekerasan, engkau tentu takkan kuat melawanku. Ingat, dosamu sudah terlalu besar terhadap perguruan kami dan kalau aku menyerahkan ergekau kepada Tuat Beng Ciu Sian Li, nyawamu tentu tidak akan diampuni lagi. Akan tetapi kalau kau suka bicara denganku tentang Pulau Es, aku yang menanggung agar engkau diampuni. Maaf, sia-sia saja engkau membujuk atau mengancam, lociampul. Saya tidak bisa bicara tentang Pulau itu. Hendaknya lociampul membiarkan saya dan adik saya pergi. Saya tidak hendak memusuhi lociampul sungguhpun lociampul pernah menyiksa dan hendak membunuh kami berdua. Marilah kita mengambil jalan kita masing-masing dan tidak saling mengganggu, lociampul. Muka Mabin Lomo menjadi merah saking marahnya. Ucapan Hon Hon itu cukup sopan, akan tetapi nadanya seperti ucapan seorang yang setingkat saja. Padahal dia adalah seorang di antara datuk-datuk yang ditakuti orang, sedangkan Hon Hon adalah seorang muda yang malah menjadi bekas muridnya. Hon Hon, sungguh engkau keras kepala. Akan tetapi betapapun kerasnya kepalamu, apakah cukup keras untuk menerima pukulanku ia membentak dan melangkah maju dengan sikap mengancam sekali. Tetapi Hon Hon tetap bersikap tenang. Terserah kepada lociampul, tapi, tapi, harap lociampul ingat bahwa kalau sampai terjadi bentrokan, hal itu bukanlah kehendak saya, melainkan lociampul yang memaksaku. Wah ah ah, sombongnya bocah ini. Tidak bisa dibujuk dengan omongan halus, agaknya perlu dihajar dulu. Setelah berkata demikian, Mabin Lomo menerjang maju mengirim pukulan. Karena dia tidak ingin membunuh mati anak itu yang dia butuhkan untuk memberi petunjuk tentang Pulau Es, maka ia tidak mengirim pukulan Suat Im Sin Chi U, melainkan menampar dengan tangan kanan ke arah pundak di susul cengkeraman tangan kiri ke arah dada. Biarpun tidak menggunakan tenaga Suat Im Sin Chiang, namun daya pukulan kakek ini bukan main. Han Han mengelap ke kiri dan biarpun angin pukulan kakek itu mengenai pundaknya, sedikitpun ia tidak merasakannya. Ia berkata penuh rasa menyesal, engka sungguh jahat, Mabin Lomo, tidak patut menerima penghormatan orang muda. Hei, Han Han, apakah betul kau tidak mau bicara tentang Pulau Es? Ingat, tebusannya adalah nyawa muda nyawa bocah mancu ini. Aku bahkan mau mengampuni bocah ini asal engka suka memberi penjelasan tentang Pulau Es. Tidak. Dan kalau engkau memaksa, terpaksa aku melawanmu, Mabin Lomo. Bedebah. Baru memiliki sedikit kepandayan saja engka sudah berani melawan aku? Mabin Lomo mencelat maju dengan gerakan cepat sekali sambil mencengkeram pundak Han Han. Namun gerakan Han Han tidak kalah cepatnya, tahu-tahu ia sudah mengelak ke kanan dan cengkeraman itu kembali luput. Mabin Lomo menjadi penasaran sekali. Begitu tubrukannya luput dan kakinya menginjak tanah, tubuhnya sudah melesat lagi ke kanan dan kedua lengannya menyambar dari kanan kiri, membuat gerakan menyelang mengarah kepala Han Han. Bukan main cepat dan lihainya serangan ini sehingga Han Han terkejut dan cepat merendahkan diri untuk menghindarkan kedua tangan yang menghimpit kepalanya dari kanan kiri itu. Akan tetapi dengan gerakan susulan, tahu-tahu kaki Mabin Lomo menendang ke perut pemuda itu. Selama melatih diri di Pulau Es, sesungguhnya Han Han hanya memperoleh inti sari tenaga Sinkang yang amat hebat saja, yang tidak diperoleh ahli lain dalam latihan biasa selama puluhan tahun. Akan tetapi dalam hal ilmu silat, tentu saja ia masih kalah jauh dibandingkan dengan Mabin Lomo siang ke anli. Kini menghadapi gerakan serangan tokoh hitam yang hebat ini, tentu saja ia tidak menyangka sama sekali dan tendangan itu tahu-tahu telah mengenai perutnya. Akan tetapi gerakan Hawa Sinkang secara otomatis telah melindungi perutnya, dan ia menangkap kaki itu sambil mendorong ke depan seperti membuang sesuatu yang menjijikan. Duh! Aih! Tendangan Mabin Lomo mengenai perut, akan tetapi tubuh Mabin Lomo terlempar sampai jauh sekali. Kalau bukan kakek sakti ini tentu tubuhnya akan terbanting ke bawah. Akan tetapi kakek ini malah melompat ke atas sehingga tenaga dorongan itu terpatahkan dan ia turun lagi ke atas tanah dengan metel, terbelalak merah karena heran, kagum dan penasaran. Huh! Kiranya engkau sudah mempelajari sedikit ilmu, ya? Hati Mabin Lomo makin tertarik untuk memaksa Han-Han bicara tentang Pulau S, karena tentu saja ia ingin sekali mengetahui rahasia itu dan memiliki pusaka dari Pulau S. Melihat betapa Han-Han sanggup menerima tendangannya, dan melihat tenaga hebat ketika pemuda itu mendorong kakinya, hatinya makin yakin bahwa pemuda ini tentu telah mewarisi kepandayan dari tempat rahasia itu, maka ia makin tidak ingin membunuhnya dan hanya ingin menangkap dan memaksanya. Kepalanya yang penuh dengan akal dan muslihat itu bekerja dan tiba-tiba sambil tertawa tubuhnya melesat, bukan menyerang Han-Han, melainkan meloncat ke arah Lulu yang berdiri menonton. Dia mendapat akal untuk menangkap Lulu dan menggunakan gadis itu untuk memaksa Han-Han. Ih, mau apa engkau? Kembali Mabin Lomo kecelik karena gadis yang ditubruk dan hendak ditangkapnya itu, biarpun tergesa-gesa, tapi masih sempat melesat pergi dengan gerakan yang amat ringan dan tak tersangka-sangka sehingga ia menubruk angin. Ketika ia membalik dan hendak mengejar sambil mengirim pukulan jarak jauh untuk merobohkan gadis itu, tiba-tiba dari samping terdengar bentakan Han-Han. Jangan ganggu adikku bentakan ini disusul dengan bertiupnya angin yang hawanya dingin memukul ke arah lambungnya. Mabin Lomo cepat menggerakkan tangan menangkis, sekali ini karena penasaran ia menggunakan tenaga Imkeng untuk membuat pemuda itu roboh. Des dua tenaga raksasa bertemu dan akibatnya kedua orang itu terjengkang ke belakang. Eh, eh, haha, tenaga Imkeng Mabin Lomo yang sudah meloncat bangun lagi berkata penuh keheranan. Mabin Lomo, perlukah pertempuran ini dilanjutkan? Aku tidak ingin bermusuhan dengan Mohon-Hon berkata lagi. Sambutlah ini Mabin Lomo membentak dan sekali ini ia tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan suat Im Sintiang, menyerang lagi dengan gerakan lambat namun malah amat berbahaya karena setiap gerakannya mengandung hawa dingin yang dasyat. Han-Hon mengenal gerakan itu. Dia telah mempelajari kitab-kitab yang ditinggalkan di dalam perahu oleh iblis muka kuda ini, maklum bahwa lawannya telah menggunakan suat Im Sintiang. Ia mulai menjadi marah, bukan saja karena kakek itu mendesaknya terus, terutama sekali karena ia melihat kelicikan kakek ini yang hendak memaksanya dengan berusaha menawan lulu. Maka ia pun lalu menggerakkan kedua tangannya dengan gerakan yang sama. Ketika Mabin Lomo mendorong, ia pun mendorong dengan pengorahan tenaga suat Im Sintiang pula. Wut, ges, tubuh kedua orang itu bergoyang-goyang, kemudian keduanya mundur terhuyung. Han-Hon dapat mengerahkan tenaga yang keng sehingga seketika hawa dingin yang luar biasa itu lenyap, akan tetapi Mabin Lomo membutuhkan loncatan ke atas dan menggoyang-goyang tubuhnya baru ia pulih kembali. Ia memandang dengan matel, terbelalak kemudian ia berseru marah. Bocah celaka. Engkau telah mencuri suat Im Sintiang akan tetapi sesungguhnya ia merasa heran dan kaget setengah mati mendapat kenyataan bahwa tenaga suat Im Sintiang dari pemuda itu tidak berselisih jauh dengan tenaganya sendiri. Ia sama sekali tidak mimpi bahwa sesungguhnya tenaga Han-Hon jauh lebih kuat dan hebat daripada tenaga sendiri. Sebaliknya, Han-Hon maklum betapa lihai dan kejamnya kakek ini dan bahwa sekali lagi, setelah terlepas daripada ancaman maut di Siaulim Si, kini ia terancam oleh kakek yang amat sakti ini. Maka timbulah kemarahannya lagi dan ia mengambil keputusan untuk melindungi Lulu dan dirinya sendiri, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Kembali Mabin Loma sudah menyerang, kini serangannya hebat sekali karena kakek ini tidak lagi menganggap Han-Hon seorang lawan ringan. Tubuhnya seperti berpusing dan kedua tangannya seperti berubah banyak ketika ia melancarkan serangan ke arah dada dan pusar pemuda itu. Han-Hon tetap tenang, namun juga bergerak cepat. Ia memutar kedua lengannya dari kanan-kiri menjaga tubuh depan dan kembali ia berhasil menangkis pukulan-pukulan Mabin Lomo. Akan tetapi kakek itu menerjang terus dengan gerakan-gerakan aneh dan cepat dengan perubahan yang tak tersangka-sangka sehingga dalam gebrakan-gebrakan selanjutnya tanpa dapat dilakannya lagi terpaksa Han-Hon menerima hantaman-hantaman yang mengenai punda dan lambungnya. Akan tetapi tubuhnya hanya terpental saja dan sama sekali tidak terluka sehingga diam-diam Mabin Lomo makin penasaran dan terkejut. Ketika melihat kakek itu mengejarnya, Han-Hon yang sudah bangkit kembali sehabis terbanting, cepat mengerahkan tenaganya dan menyambut kedatangan lawan dengan pukulan dengan pengerahan tenaga Suat Im Sin Chiang. Ia sudah marah sekali, maka kekuatan singkangnya dapat dibayangkan hebatnya. Angin meneru keras dan hawa dingin melebih Sai Ju menyambar ke depan. Mabin Lomo tentu saja tidak takut menghadapi pukulan yang menjadi keahliannya sendiri itu. Ia menangkis dengan tenaga Suat Im Sin Chiang juga dan sekali ini dua tenaga sakti bertemu. Hanya bedanya dengan tadi, kini Han-Hon yang menyerang dan Mabin Lomo yang menangkis. Wess! Tubuh Mabin Lomo tergetar hebat, seolah-olah tubuhnya kemasukan aliran kilat dan sejenak tubuhnya kaku membeku. Kakek ini mengeluarkan seruan aneh, kemudian melempar tubuh ke belakang dan bergulingan sampai lama baru dapat melompat bangun kembali, wajahnya pucat dan matanya terbelalak merah. Luar biasa ia menggumam karena kini ia mendapatkan kenyataan pahit yang amat hebat, yaitu bahwa tenaga Suat Im Sin Chiang pemuda itu jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Didorong oleh kemarahannya yang timbul dari rasa penasaran, kini tubuh Mabin Lomo menerjang maju seperti badai mengambut saking hebatnya. Tentu saja Han-Hon menjadi sibuk sekali dan sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Bahkan dia yang kalah jauh ilmu silatnya tak mungkin dapat menghindarkan diri dari serangan yang bertubi-tubi itu dan hanya dapat mengelak dan menangkis, melindungi dirinya di bagian-bagian yang berbahaya dan membiarkan bagian-bagian yang dapat menahan pukulan untuk menerima hantaman-hantaman dasyat dari lawannya. Ia menjadi bulan-bulanan dan biarpun tubuh yang tidak berbabaya itu mengandung Sinkang kuat sehingga tidak terluka, namun kerasnya pukulan-pukulan itu membuat tubuhnya berkali-kali terlempar dan bergulingan. Melihat betapa pemuda itu dapat menahan pukulan-pukulannya yang cukup kuat untuk merobohkan lawan tangguh, Mabin Lomo menjadi makin marah dan penasaran, serangannya makin diperhebat. Lulu berdiri dengan wajah tegang dan penuh kegelisahan. Seperti ketika ia menyaksikan kakaknya menghadapi tokoh-tokoh Hoa San Pai di gedung Tekeng Piau Kiok, dan kemudian menyaksikan kakaknya menghadapi tokoh-tokoh Siaulim Pai yang liai, kinipun ia hanya dapat menonton saja karena ia maklum bahwa untuk membantu kakaknya tingkat kepandainya masih jauh daripada cukup sehingga ia bukan membantu malah membahayakan diri sendiri dan mengacaukan pertahanan kakaknya. Kedua orang itu memang bertanding dengan amat seru dan hebat. Keduanya mempergunakan hawa sakti Im Keng sehingga dari tubuh mereka keluar hawa yang amat dingin yang seolah-olah membikin beku keadaan sekeliling mereka, bahkan Lulu yang sudah biasa tinggal di tempat dingin seperti Pulau Es sekalipun kini merasa betapa hawa dingin menyerangnya dan otomatis Sinkang di tubuhnya bekerja sehingga hawa yang hangat timbul melenyapkan rasa dingin. Han Han tidak berani mencoba untuk menggunakan Yang Keng atau hawa sakti panas. Ia maklum bahwa tingkat kakak ini sudah tinggi sekali, sehingga kalau ia mengeluarkan Yang Keng, berarti ia menghadapi lawan dengan keras-lawan keras yang tentu saja resikonya amat besar. Sedikit saja kekuatannya kalah, akibatnya dapat merenggut nyawa. Ia pun maklum bahwa biarpun dalam ilmu silat ia kalah jauh, namun dengan pengerahan inti sari dari Im Keng ia masih dapat bertahan karena kekuatan Sinkangnya tidak kalah oleh lawan. Selagi Han Han terdesak hebat, tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak disambung kata-kata nyaring penuh ejekan, Ma bin Lomo si setan kuda benar-benar sekarang tak tahu malu, mendesak orang muda dan tidak malu-malu mengeluarkan suat Im Sin Chiang. Han Han melirik sebentar dan hatinya kecut ketika mengenal orang yang muncul dan mengeluarkan kata-kata itu karena orang itu bukan lain adalah Kang Tau Kwe I Gakliat si setan botak bersama seorang pemuda tampan pesolek yang ia kenal sebagai O Yang Seng. Selaka, pikirnya. Ma bin Lomo jahat, akan tetapi dua orang yang muncul ini tidak kalah jahat dan sama sekali tidak boleh diharapkan bantuannya. Akan tetapi, selagi ia menangkis pukulan Ma bin Lomo yang masih mendesaknya Tidaknya tiba-tiba Gakliat meloncat maju dan memukul iblis muka kuda dengan dorongan kedua lengan yang menimbulkan hawa panas. Itulah Hwe I yang Seng Chiang. Eh, setan botak, mau apa engkau Ma bin Lomo membentak dan cepat ia meloncat jauh ke belakang untuk menghindarkan pukulan itu. Karena loncatannya yang jauh itu kini Hon Hon berada di tengah, di antara dua orang tokoh hitam itu. Pemuda itu menghadapi Gakliat dan memandang dengan macu berapi. Kemarahannya sudah membakar hatinya dan kini melihat kakek yang juga amat jahat ini, ia memandang penuh kecurigaan.